Assalamualaikum teman-teman Kali ini Saya akan memasak yang sangat Simple, tapi sudah menjadi Lauk Yang enak Untuk mengetahui bagaimana Cara Untuk mengetahui Bagaimana hasilnya dari semua bahan ini Terus ikuti video Saya sampai habis ya Bahan yang sudah saya siapkan Buncis Wortel Kulit melinjol Dan ikan teri Untuk bumbunya Empat buah cabai hijau Tiga buah cabai keriting Merah Satu buah tomat ukuran kecil Bawang merah Bawang putih Daun salam dan lengkuas Pertama Pertama Kita potong-potong dulu bahannya Sayurannya Untuk buncis Dipotong Dua senti Dua senti Kita buangin dulu itunya ya Apa ujungnya Kita potong dua senti Atau bisa sesuai selera Kemudian wortel Kemudian wortel Setelah itu Kulit melinjol Kulit melinjol Kita potong Jadi dua seperti ini Kita potong sampai habis ya Kita sisihkan dulu Baru kita potong bumbunya Bawang putih Bawang putih diiris tipis Bawang merah Juga diiris tipis Cabai merah Cabai merah diiris serong Cabai yang hijau Juga sama Diiris serong Tomat dipotong Seperti memotong semangka Untuk kelengkuas Di geprek ya Kita potong dulu Nanti Kita geprek Oke Setelah Semua bumbu diiris tipis Kita lanjut Kemarang masak Setelah Bawang kita Potong tadi Pertama kita rebus Kulit melinjolnya dulu Supaya mengurangi Getahnya Kita rebus sebentar saja Kurang lebih 5 menit Setelah Mendidih seperti ini Kita angkat Dan tiriskan dulu ya Selanjutnya Kita siapkan dulu wajan Dan Kasih sedikit minyak Untuk menumis Kita panaskan dulu minyaknya Setelah minyak panas Kita masukkan Ikan teri Kita goreng Sampai Kucunya Atau kecocoklatan Setelah kecocoklatan Seperti ini Kita masukkan Bawang merah Bawang putih Sabe Lakuat Dan Luma Kita tumis lagi Sampai Layu Setelah matang Setelah Bumbu Layu Dan baunya Sudah harum Kita masukkan Sedikit air Portel Juga Punci Kita aduk Masukkan juga Penyedapnya Garam Garam Secukupnya Tasa Atau micin Kalau gak pakai Gak apa Gila pasir Atau gila putih Secukupnya juga Serta Roiko Rasa Ayam Secukupnya juga Biarkan air Menyusut dulu Dan Sayurannya Portel Juga Bunci Sempuk Air Sudah mulai Menyusut Dan Kentang Juga Eh Kentang Portel Juga Udah Empuk Udah Empuk Lalu Lalu kita Masukkan Kulit Minjanya Kita aduk lagi Sampai merata Telam merata Telam merata Kita matikan Sampai Kita pindahkan Ke piring saji Oseng 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 Ceria Ceria Lera kuning hijau Jadinya seperti ini Oseng Oseng Ceria Selamat mencoba Semoga Bermanfaat Semoga bermanfaat Selamat mencoba